Konflik yang terjadi di Aceh disebabkan oleh beberapa hal, yaitu perbedaan pendapat tentang hukum Islam, ketidakkuasan atas distribusi sumber daya alam Aceh, dan peningkatan jumlah orang Jawa di Aceh. Dalam konflik tersebut, GAM melalui tiga tahapan, yaitu tahun 1977, 1989, dan 1998. Sebelumnya, pada tanggal 4 Desember 1976, pemimpin GAM, Hasan Dikiro bersama beberapa pengikutnya melayankan perlawanan terhadap pemerintah RI. Perlawanan tersebut mereka lakukan di Perbukitan Halimon di kawasan Kabupaten Pidi. Sejak saat itu, konflik antara pemerintah RI dengan GAM terus berlangsung, pada tahun 1977 GAM pertama kali mengibarkan bendera perang dengan melakukan gerilya, pada tahun 1989, GAM memperbarui aktivitasnya. GAM didukung oleh Libya dan Iran dengan mengerahkan sekitar seribu tentara. Kelatihan yang diberi dari luar negeri ini berarti bahwa tentara GAM sudah jauh lebih tertata dan terlatih dengan baik. Melalui ancaman terbaru ini, Aceh dinyatakan sebagai daerah operasi militer khusus DOM. Desa-desa yang diduga menampung para anggota GAM dibakar dan anggota keluarga tersangka diculik dan disiksa. Diakini terdapat 7.000 pelanggaran hak asasi manusia terjadi selama DOM berlangsung. Pada tanggal 26 Desember tahun 2004, bencana gempa bumi dan tsunami besar menimpa Aceh. Kejadian ini memaksa para pihak yang bertikai untuk kembali ke meja perundingan atas inisiasi dan mediasi oleh pihak internasional. Selanjutnya, tanggal 27 Februari tahun 2005, pihak GAM dan pemerintah RI memulai tahap perundingan di Panta, Finlandia. Pada tanggal 17 Juli tahun 2005, setelah berunding selama 25 hari, tim perunding Indonesia berhasil mencapai kesepakatan damai dengan GAM di Panta, Finlandia. Penandatanganan kesepakatan damai dilangsungkan pada tanggal 15 Agustus tahun 2005. Proses perdamaian selanjutnya dipantau oleh tim yang bernama Aceh Monitoring Mission AMM yang beranggotakan lima negara ASEAN. Semua senjata GAM yang berjumlah 840 diserahkan kepada AMM pada tanggal 19 Desember tahun 2005. Kemudian, pada tanggal 27 Desember GAM melalui juru bicara militernya, Sofian Dawud, menyatakan bahwa sayap militer tentara negara ACTNA telah dibubarkan secara formal.